Hehehe, selamat pagi bro Jadi saya kepikiran untuk bikin video-video random bro sekepikirannya utek lah Jadi di video random pertama saya saya ingin membuat tutorial bagaimana membuat linux server atau linux web server untuk membuat website hoax website hoax disini saya uji coba pakai VMware aja bro, pakai VMware dan saya menggunakan ubuntu server ya ini sudah tak download pada dasarnya pakai VMware atau pakai komputer beneran untuk membuat linux web server sama aja sih setting-settingnya juga sama aja kita new virtual machine kita custom oke kita pilih linux ubuntu kita next oke kita masukkan saja ke d bro karena my virtual machine saya ada di d ubuntu server hoax oke kita next nomor prosesornya satu aja lah ini oke 1 giga cukup oke kita tinggal next 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 kita edit virtual machine kita masuk ke sini bro kita browse kita masuk ke master ubuntu ubuntu kita oke kita run oke kita pilih english install ubuntu server kita tunggu bro kita tunggu jadi oke english united state ada aja bro eh 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 go back go back go back asia indonesia negara tercinta locate oke keyboard detected no bawaannya aja converse oke english detecting hardware video random ini sebenarnya saya pengennya nggak ada edit editan bro tapi kalau memang dibutuhkan untuk di edit ya nanti kita edit untuk memotong durasi video untuk memotong durasi video hostname ubuntu hoax ubuntu hoax oke continue fullname hendrawan username hendrawan password hendrawan paling salah hendrawan hendrawan hendrup nah hendrawan hai oke proxy blank saja nggak perlu Hai nah ini biasanya yang lama di sini nih Bro yang lama itu biasanya di sini Hai PTW ini sudah masuk hari ke-13 apa ya Bro Romadon riben kabarnya puasannya Bro sana sing pedot turun Bro Hai poas perdot ya di guyu pocah bro hai no automatic updates Oke kita enggak sudah nggak usah ini kita pakai lainnya aja biar sistemnya kecil Bro biar sistemnya kecil kita hanya butuh open SS jadi nanti hanya sistem sama open SS ya ah nanti lainnya di custom Bro kita install custom Hai install group bootloader Master record yes Hai installation complete continue hai oke dia ribut ribut Hai Ubuntu Oke Hai Oke kita masuk sebagai hand drawan kita password hand drawan hai oke kita ping Google.com Oke ketika sudah hal yang pertama sebenarnya akan lebih baik update dulu Bro jadi ketika pertama kamu baru selesai maksudnya baru selesai install Linux update paket Hai itu untuk nge-refresh atau memperbarui list paketnya Bro udah ya kita if konflik untuk ngetahui IPnya itu 111111131 ping 19216811131 Oke kenapa di ping Bro karena saya pengen menggunakan SSHP bro pengen menggunakan putih Nah jadi Kalau saya itu kebiasaannya kalau udah Nginstal server itu ya Hanya nginstal gini aja bro sistem aja Nanti selebihnya itu remote Pakai putih bro 192 168 131 Yes Handrawan Handrawan Oke Nah ini ana update Awis rasusah lah Nggak usah Nanti aja Masuk ke google Saya pengen Membaca tentang Instalinuk Instalinuk Eh Apa Ubuntu Saya kadang-kadang Bacanya di apa Di sini Digital Hosen Atau Satunya di mana ya bro Yang sering saya baca ya How to forge How to forge Saya seringnya di Antara dua inilah Karena Saya orangnya itu Pelupa Saya Orangnya itu pelupa Ini kita install dulu Maskel clientnya Tinggal diikuti aja bro Ini how to forge Blah-blah-blah ya Tinggal diikuti aja Apetiget Yes Aduh Ini belum disudo bro Sudo Su Handrawan Kita ikuti saja Petunjuk-petunjuknya Nggak usah mikir Kalau yang seneng pakai MariaDB Pakai MariaDB Juga bisa bro New password So Handrawan MySQL Handrawan Oke Instal MySQL Selesai Kita coba MySQL Min U Min U Root Min P Handrawan Akses Denet For Using password Deneng Ragilem Bro Min U Root Using password No Min P Handrawan Oke Keluar ya So Database Oke Sudah Jadi Ini apa We have set to root password Masya During installation But I will To Remove Anonymous User Ash Nggak usah lah Anonymous Biarin aja Ini kalau pakai Mau pakai MariaDB Pakainya yang ini bro Ya Install MariaDB MariaDB Server Dan client Karena saya Tadi udah Install MySQL Udah pakai MySQL aja Nah Ini Sudah Oke Nah Sekarang kita Install Apacanya bro Kita copy aja Weh Secara susah Mikir Oke Apacanya sudah Terinstall Kita coba 192 168 11 131 Oke Apacanya sudah Terinstall Kita Sekarang Install PHP 7 Install PHP 7 Oke PHP Sudah 7 Sudah Terinstall Kita coba CD Far www CD HTML V Test . PHP Ini untuk Ncoba PHP Infonya bro PHP PHP Info Oke Weki Test .php Ya Keluar ya Kita coba MySQL MySQL I-nya Sudah Ada Kita lanjut Ini Apa CTL Restart Ikuti Ikuti Sajalah Walaupun Udah Jalan PHP Kita ikuti Aja Oke Ini Sudah CH Awon WW Data Ya Tidak ada Masalah Apa Search PHP To get Mesql Mari Dp Supportin PHP Oke Kita Ini ya Ini untuk Nge-catch Saja Si bro Ya Ada Disitu Kita Udah Nggak usah Mikir bro Kita copy Aja Kita paste Untuk Nginstall Semua Library Dasar Yang Dibutuhkan Nanti Kalau memang Ada tambahan Ya tinggal Disesuaikan Dengan Kebutuhannya Bro Linux Zaman Hari ini Udah Enak Banget Bro Zaman Saya Dulu Belajar Linux Itu Pakai Redhead 6 Kalau Nggak Salah Aduh Kalau Mau Install Paket Rumitnya Kalau Apalagi Kalau Nggak Punya CD Sekarang Tinggal APT Get Atau Pakai Yum Udah Gampang Banget Bro Udah Gampang Banget Itu Dulu Itu Kalau Waktu Pakai Redhead Bro Kalau Nggak Punya CD Itu Harus Nyari Ke RPM Lip Atau Apa Itu Itu Aja Nggak Sekali Langsung Bisa Di Instal Kadang Dependensinya Banyak Yang Kurang Aduh Sekarang Gampang Banget Bro Tinggal Ini Restart Lagi Apat Senya Oke Kita Refresh Oke Ini Sudah PHP Sudah Jalan Apalagi Ini Install PHP OP Cache Nggak Nggak Butuh Ini Kalau Mau Ya Nggak Apa Apa Sini Untuk Cache 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 For Caching Optimizing PHP Intermediate Code Ini Ada Name Obscache Available In Ini Mungkin Jadi PHP Itu Kan Konon Katanya Sekarang Bisa Dikompile Bro Jadi Ini Mungkin Opcode Dari PHP Ini Biar Seperti Yang Kita Tau Itu Kan Interpreter Itu Kan Jauh Lebih Lampat Daripada Compiler Jadi Mungkin Ini Dibikinkan Opcode Biar Dia Walaupun Interpreter Tapi Bisa Bekerja Atau Bekerja Layaknya Atau Secepat Seperti Compiler Ini Sudah Enable SSL Gak Usah Oke Get Free SSL Udah Ini Bro Jadi Udah Semua Bro Oh Ya Jangan Lupa Bro PHP Admin Bro Bagi Pemalas Pemalas Kayak Saya Itu PHP Admin Itu Malaikat Malaikat Bro Malaikat Penolong Oke Ini Pakai Webserver Apa C2 Kita Oke Configure Database Yes Meskip Password Hendrawan Oke Password Confirmation Hendrawan Oke Gampang Banget Bro Dindaki Nginstall Kewis Karum Merem Karum Merem Vital Machine Image Dator Oke Kita Coba PHP Admin PHP Admin Oke Username Route Password Nginstall Endrawan Ya Masuk Hanya Semudah Itu Bro Jadi Ini Saya Membuat Tutorial Ini Untuk Membuat Linux Web Server Untuk Server Hoax Bro Jadi Kalau Digunakan Untuk Server Yang Beneran Yang Bukan Hoax Itu Resiko Ditanggung Sendiri Bro Kayak gitu Ya Bro Terima kasih Selamat Pagi Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh